Ketiga kita yaitu Kalahari, let's go! Kalahari sendiri ini seharusnya sih ngebawa tempo yang lebih berbeda dibandingkan dua map yang awal Cuman kalau misalkan kita ngomongin Kalahari sendiri Map kecil ini yang seharusnya akan terjadi early fight Mungkin di beberapa lokasi, contohnya di bagian komempos Tercatat ada dua tim yang udah mulai bersinggungan Ada Onyx dan juga Kagenka Shrines juga Shrines juga perebutan Tapi mungkin yang akan terjadi duluan itu lebih ke arah komempos sama Shrines Shrines juga tadi udah ada tembak-tembakan dan kita lihat bahkan dari tim Evos Divine Nah tadi baru aja dimensi sama Mabigil bahwa di Shrines bakalan ada salah satu pergesekan yang terjadi Dimana bocil kasep ini siapa bocil kasep Skena juga langsung saja memberikan serangan Maju ke arah depan dengan tatsuyahnya Ada beberapa gelu yang cukup menghalangi satu jump shot Yang ternyata membuahkan dua jenis Namun sayang sekali dua playernya pun berhasil dijatuhkan Bahkan tiga player cipung Tersisa seorang di dengan dua SPR tersisa Untuk melakukan medikasi terlebih dahulu Wah ini bener-bener tinggal sendiri Wah tinggal sendiri Roto Hampir aja ngeratain di posisi sport Dan akhirnya satu orang terakhir ketemu Tidak mampu berbuat banyak Evos Divine Finish di posisi bontor 12 Jadi anak bungsu dulu ya Evos Divine kali ini di posisi ke-12 Kalau gue melihatnya tadi Fight dari Evos Divine ini agak sedikit berantakan Dimana ketika yang lain belum siap fight Ada beberapa player yang udah buka fight Akhirnya kekurangan resource yang Paling penting di early fight ini Pasti kekurangan resource satu sama lain Jadi siapa yang gerak duluan Dia yang bakalan menang gitu Tapi tadi dari Evos Divine Agak sedikit terlambat follow upnya aja sih Dan di sisi lain di arah The Maze juga Ternyata sudah ada Pergesekan yang terjadi Sudah saling notice satu sama lain Ini Bigetron Delta dan juga Morph Team ternyata Iya dan Morph Team sendiri Bertemu dengan Bigetron Mereka udah saling berando tembak Tapi untuk di area lainnya Gue lihat-lihat dari Rocks Esports Mereka udah ketemu satu lawannya lagi Itu TWE Berhasil nulik satu juga Dan Onyx Olympus Gak kelihatan gimana perjalanan mereka Tapi yang jelas Mereka finish di posisi yang ke-11 Seharusnya itu mereka bertempur di area Komempos Tapi point of view kita masih bersama dengan Bigetron Dan juga Morph Dimana dari Thanos sendiri Coba join fight sama temannya yang lain Dan akhirnya berhasil mencindus Satu player dari Team Morph Ini akan membuat mereka untung secara jumlah Dan knock yang kedua pun Sudah berhasil mereka ambil Tinggal di finish saja Dan sekarang posisi dari player-player Bigetron Mulai memeluk sisa-sisa player dari Morph yang ada Mal mencoba mengimbangi kedudukan Tapi tembakan yang datang dari Bigetron Cenderung sangat menyakitkan Dan sedikit taunting Untuk membuat suasana lebih panas lagi Dikeluarkan oleh Bigetron Wah ini tapi dua player dari Morphnya Juga udah bingung ya Mau ke arah mana Nggak ada pilihan lain selain mereka cabut Untuk hidupin lagi mahal Dan satu temannya yang lain Karena dari Bigetron Delta disini udah untung banget Dan nah ini yang paling aku suka dari Bigetron Delta Mereka tuh disiplin banget Walaupun mereka tahu Mereka udah kenokin dua orang Mereka masih tetap respect sama musuhnya Nggak terlalu terburu-buru melakukan pergerakan Itu yang selalu dilakukan Bigetron Delta disiplin Dalam menghadapi musuh Entah musuhnya ada berapa Mereka harus dibikin Tapi kita pilih lagi kali ini Karena POV dari pada tim Marawa Dan ada juga satu tim lainnya itu Itu tim Rocky Sport ya Ini Rocky Sport pagi-pagi udah ketemu tiga tim dong Kalau gitu ada TWE Ada tim Marawa Ada EVOS team main tadi Ya tapi masalahnya nih Marawa juga Gue lihat-lihat Mereka bonyuk loh sama si Roxy Sport Gue lihat tinggal sisa si Riz doang Nyawa udah tinggal ala kadarnya Sekarang sisa si OV doang Eh 1v1 Tapi akhirnya jadi 1v1 Karena satu tembakan dari Riz Sepertinya mungkin di sebelum dia tumbang Itu lumayan berimpak Dan masih ada satu revive yang bisa dilakukan Seharusnya ini akan cukup menguntungkan bagi team Roxy Tapi ternyata nggak sempat keburunya sih Lebih ke arah telat Dan akhirnya 1v1 situation Keluolnya bolong Aduh itu tadi malah jadi Marawa yang berhasil revive dua temannya loh Harus tadi 1v1 situation mungkin Tadi juga keputusan dari player Roxy juga Sebenarnya dia agak sedikit ragu Karena melihat ada banyak glow yang udah di pop out juga Terus banyak juga tembok yang menghalangi Jadi visionnya agak sedikit sempit gitu Makanya dia juga nggak berani terburu-buru Dia nunggu musuhnya nyerang duluan Tapi ternyata dari Marawanya malah melakukan upaya reviving Akhirnya malah jadi unggul secara jumlah Dan kita lihat MVP team Di match yang sebelumnya ada Dewa United dengan 10 kill Dan total poin 22 Wah ini harusnya bisa naikin Dewa United ya ke posisi 6 Harusnya karena Onyek Olimpusnya juga tadi udah tusun Tapi menurut gue masih terlalu dini sih Jadi menurut gue dari pertama kali gue nge-cash mereka lagi Formnya lagi bagus-bagusnya sih menurut gue Dari fightnya oke Kemudian secara rotate juga oke Terus kan mereka punya IGL berpengalaman ya Dari si Sam13 Tambah lagi juga sama amunisi beberapa player dari Dewa United yang basic power untuk perangnya itu juga udah bagus Contohnya si virus Apalagi seorang fighters ya orang belakang dari Dewa United yang kadang Kalau kita ngomongin virus itu nggak ketahuan posisinya dimana Dia tuh bisa bikin musuhnya kebingungan Ini tembakannya dari arah mana posisi dia tuh Bener-bener nggak bisa dibaca sama musuh Dan lagi mereka ya seperti tadi udah sama ABG bilang bahwa mereka punya Dewa Dewa United itu tuh punya Sam13 Yang mana dari track recordnya udah lumayan lama ada di industri ini Dan juga kalau kita ngomongin Sam13 Dia adalah seorang yang bisa mengambil keputusan dengan cukup tenang Maupun di tim yang sebelumnya ataupun di tim Dewa United Dan dia bisa berpikir di tengah-tengah kepanikan yang lain gitu Jadi tenang banget orangnya Makanya Dewa United butuh banget sih seorang Sam13 disini Dan bahkan kita lihat kali ini tinggal 8 tim aja di menit ke 6 Baru menit ke 6 udah 8 tim sisanya Dan ini kalau kayak gini sih seharusnya circle 2 sama 3 nya lumayan adem ya Lumayan adem Karena kan potongan dari kontes-kontes teritorinya itu udah hilang-hilang semua Jadi semuanya tuh tinggal mastiin mereka ngambil objective checkpoint kedua yang aman Tapi sebenernya gue penasaran efek burik itu siapa ya Kayak nggak asing namanya burik-burik itu tapi Nggak, nggak ini pasti nama Samaran Cuma gue penasaran aja sebenernya dibalik nama efek burik sama evos anonim itu siapa Karena mereka jadi predator ya di match sebelumnya dengan 6 poin eliminasi Tapi kalau misalnya tadi ngomongin tentang apakah di circle 2 atau 3 nya nanti akan adem-adem Mungkin ada 2 kemungkinan antara di circle kedua atau ketiganya adem dan mereka fight nanti di mid game Atau bahkan mereka yang tersisa 8 tim ini mereka bener-bener karena tadi udah clearing area Akhirnya jalur rotasi mereka jadi sepi dan mereka bakal ketemunya nanti di late game Makin padat di circle 2 atau 3 nya Kita masih belum tahu karena kalau sejauh ini kita lihat setelah hilangnya 4 tim Ini lumayan tenang dan juga sepi, nggak ada fight yang berlangsung Kalau kita pindah POVnya dari satu tim ke tim lainnya semuanya lagi melakukan rotasi ke checkpoint selanjutnya Jadi mungkin akan terjadi fight nya di circle ke 3 mungkin atau nggak ya di late game nya Banyak yang muter juga nggak sih di circle kedua Paling nanti kalau gue bilang sih kayaknya circle 3 ke 4 itu baru mulai perang lagi sih Soalnya kayak ini kan areanya juga pada bencar kan Hampir semua drop zone itu punya tim masing-masing sih yang drop disitu FF Burik itu mister 07 Ah ya bener kamu, ah ya bener kamu Ahmad, ah suka bohong kamu Lu jangan bikin gosip, soalnya gue anaknya gak makan-makan gosip Oh gitu Iya nanti gue malah iayain lagi Nah ini bener-bener dari MBR Epsilon yang tadi sempat dibahas sama kita ya Mainnya nggak terlalu shining juga tapi nggak terlalu tertinggal juga Kali ini dengan 0 point eliminasi berarti cukup pasif bermain Karena kalau kita lihat tadi banyak banget fight yang terjadi Tapi nggak ada hawa-hawa MBR Epsilon yang melakukan fight gitu Dan bahkan 0 point eliminasi udah mereka kantongi Berarti kali ini dari MBR Epsilon berfokus kepada permainan objektif Untuk masuk ke next circle Ini kelas match sementara di match kedua tadi di final invited Eh invited Ada Kak Gendra dengan 35 point Lalu tadi kan yang buyah dewa ya Ya kan itu kan udah 2 match ya Oh ya bener, oh ya kan disatuin 2 match Oh berarti Kak Gendra tadi point eliminasinya memang ada 20 Wah 2 match berarti rata-rata 1 matchnya dia 10 point eliminasi Tidongnya Kak Gendra banyak banget Lumayan Evo's Define, ini Evo's Define juga tertinggal Masih di posisi ke-9 juga dengan 25 point Tambah lagi 2-sun Tambah lagi 2-sun Onyx juga nih Evo's Define sama Onyx 5-6 sama-sama 2-sun Poinnya juga nggak beda jauh untuk kelas sementara 2-4, 2-5 Tapi kalau misalnya lu lihat MBR mereka agak berubah sedikit sih Mereka mainnya lebih ke main placement aja Kali ini Ya kali ini Ya kan jadi kayak belum kelihatan Makanya kalau misalnya kita ngomongin soal point of view MBR nggak kelihatan juga gue Gue yakin kayaknya mereka lagi muter-muter aja Kayak ngambil tempat kosong aja terus untuk masuk ke circle terakhir Beda sama di day 2 waktu itu ya Waktu awal-awal gue nge-case Karena dari MBR Epsilon sendiri mainnya cepet banget Mereka mainnya rushing-rushing-rushing terus-terus kayak gitu Ngelihat musuh mereka langsung ngeras Tapi kayaknya untuk di match atau di hari ini Mereka mainnya lebih ke Kalau pun ada yang fight Fokus mereka tetap objektif Mereka mau masuk ke circle dulu Mau amanin placement point Dan bahkan Nggak ada sama sekali di kill fit pun mereka nggak ada loh Kenokin orang pun nggak ada gitu Nggak ada fight sama sekali intinya Dan kali ini tim PSO Yang tadi bertanger di arah refinery Nampaknya sudah mau ternotis kadirannya Begitulah dengan Bigetron Delta Thanos Terlihat jelas posisinya Terkena satu serangan yang cukup sakit Sehingga membuat dirinya terkena knockdown Begitulah dari seorang Reese kali ini Yang coba untuk diselatkan terlebih dahulu Keong dengan shotgun panjangnya Kali ini coba untuk menyelamatkan teman-temannya Rules Menjadi incaran dari seorang Keong Masih terhalang beberapa glow Akan coba untuk maju sedikit demi sedikit Satu jam shot kali ini Karena seorang Rules Ternyata berhasil menumbangkan Rules Oleh seorang Keong Apakah akan diratakan daripada tim Marawa kali ini Karena dari Bigetron Delta Unggul secara jumlah Ya, unggul secara jumlah itu Membuka kesempatan lebih banyak lagi Ke arah Bigetron Tapi ternyata baru aja mau nembak Diblokir dengan glow-nya Tiba-tiba dibantin depan muka dia Dix akhirnya memutar ke jalan lain Mau kami charge boosternya Tersedangkan dari Keong sendiri Shotgun panjangnya Memakan korban jiwa Bersamaan dengan charge boosternya Dipegang oleh Dix Oke, di sisi lain kita lihat Dari MBR Epsilon Kali ini nampaknya harus berhadapan Dengan Dewa United Dimana Burik Dan juga Sam 13 Berhasil dijatuhkan Misalkan Virus aja seorang diri Tidak bisa berbuat banyak nampaknya Dari Virus sendiri Decide untuk Ya udah cabut aja Walaupun ini udah masuk ke menit 10 Bahkan mau ke menit 11 Tapi dia masih coba Untuk berusaha Membangunkan teman-temannya kembali Sementara MBR Epsilon Dengan 3 poin eliminasinya Kali ini Bermain dari awal Mereka pasif banget Otomatis resource mereka Nggak ada yang kepake dong Ditambah lagi mereka bisa Culik 3 player Dari Dewa United Harusnya Persiapan perang mereka Untuk di facilitate game Nanti lebih siap lagi Sementara Sementara dari Genesis Dogma Tadi kita nggak lihat dia fight ya Dari awal Nggak Dia kayak cuman Nyolong satu dua Cuman menurut gue tadi Apa yang dibawa sama MBR Lumayan solid Solid sekali Tapi tadi juga Dewa United Padahal Virusnya Udah enak Free hit Nggak ada yang bisa nyamperin dia Cuman mungkin tadi Karena dari MBR-nya Di dalam rumah Sementara Dewa United-nya Ada di luar Mereka juga jadi Agak sedikit bingung Mau masuk dari mana Dan itu Setup yang dilakukan oleh MBR Epsilon Di dalam Itu cukup membingungkan Dewa United Untuk masuk Mau ke arah mana Tadi juga sempat di blok Satu pintu masuknya Yang mau nggak mau Dewa United harus masuk Lewat jendela Ternyata dari jendela itu Udah pada siap tembak Dari MBR Epsilon-nya Tapi MBR Epsilon sendiri sih Menurut gue Untuk dapetin tiga Sebelum masuk ke circle keempat Menurut gue udah oke banget Karena Mereka lagi Slowly climbing sih Menurut gue Jadi kayak mereka mainin Biarin aja Tim-tim yang Suka muter-muter pagi itu Perang-perang duluan Yang penting mereka dapet placement lumayan Kill tuh dia ngambil bare minimumnya Apalagi ini kan kita bicara soal long run ya Jadi kayak Lu nggak perlu buru-buru banget Soalnya ini bukan sprint juga Jadi nggak masalah Kayak mereka main Lebih santai Karena Memungkinkan juga Dengan placement mereka sekarang ini Tapi nggak bisa terlalu santai Karena tiba-tiba mereka udah disergap Oleh tim Morphs Dan akhirnya Rehans pun tumbang Bersama dengan Bestos Sisa dua player dari MBR Bahkan Ada Mareka sendiri Dan akhirnya Mareka pun Tidak mampu berbuat banyak MBR Aduh sayang banget Tiba-tiba hilang Sayang banget Paling kita dari baru aja Muji-muji cara mereka untuk bergerak Yang mana padahal kita lihat Mereka habis main sama Dewa United Mereka nggak lama Di tempat itu langsung rotasi Tapi ternyata Jalur rotasi yang mereka ambil Masih kurang aman Dimana mereka harusnya Berapa pasangan dengan Morph team Sementara di sisi lain TWE Wah Ini ternyata banyak juga Tim-tim yang dari awal Mainnya pasif ya Bahkan di mereka ke-13 ini aja Mereka masih 0 poin eliminasi Jadi otomatis Perbekalan yang mereka bawa Utuh banget ya Ini bener-bener persiapan Lead gamenya Mantap banget dari TWE Cuma tadi Kalau MBR Epsilon Sayangnya itu Jalur rotasinya Nggak aman ketemu sama Morph Kalau TWE Gue rasa Sejauh ini dari Minimap Keliatannya amat Nggak ada tim yang bakalan Bertabrakan sama mereka Beda nih Sama Genesis Dogma Kayanya aja Kayanya kan Nggak tahu ya Nggak tahu enggak Baru kayaknya Cuma kalau gini sih Gue ngeliat Ini sebenarnya mereka Mau masuk ke checkpoint berikutnya Agak sulit Kalau misalkan circle Nanti banting ke atas mereka Karena di depan itu Sudah ada orang Di belakang mereka juga Sudah nunggu Nah Dewa Ikut-ikutan Mau jadi wasit tuh Ditekat-tekannya Biget Rose sama si Jidi Tapi dia belum Ngidupin temen-temennya Belum Gue yakin itu juga Posisinya udah lumayan sulit Sedangkan dari TWE sendiri Sepertinya udah mulai menciduk Posisinya dari Morph Yang mau melakukan rotasi Dan akhirnya mereka pun Berbagu hantam Tiga dari player Morph pun Mungkin berhasil Bertahan sementara ini Tapi gempuran dari tim TWE Ini terasa merepotkan Syero mengkokang Charge boosternya Dan Dewa United pun Finis di posisi yang ke-6 Tidak mampu berbuat banyak Karena hanya sisa sendirian Sedangkan dari Morph sendiri Dengan 7 poin eliminasi Mereka masih berdiri Koko di depan Tiger Wong Macen ini Dari Tiger Wong Mulai runtuh Giginya mulai copa Satu persatu Karena tiba-tiba Hanya ada Jojo Dan juga Sensei Yang harus berlari Kedalam sirkel selanjutnya Sedangkan dari Morph Tampaknya tidak akan Membiarkan hal itu terjadi Karena dia langsung terjun Ke hadapan muka Mungkin di Luffy Tapi ternyata dia sendiri Yang akan tumbang Syero tiba-tiba Sisa sendirian Semula keuntungan Kuantitas dan kualitas Yang dimiliki oleh Morph Hilang dalam sekejap mata Sedangkan dari TWE Mereka bertahan Melakukan medikasi terlebih dahulu Geluar di depan dia Sudah hancur Sensei ternyata Masih bisa menghirup inhaler Dan juga memasang medkit kembali Tapi di depan mata Terlambat sedikit Sekian detik Dan dia pun hilang Morph saat ini Menjadi key leader Sementara itu Satu player terakhir dari TWE Pun terjebak Di dalam satu rumah Oke tapi dia masih bisa At least hidupin satu player lainnya ya Tadi tuh Makin lupi Sayang banget pergerakannya Kayak gitu Pas dia masuk ke dalam gua Padahal posisinya Mereka lagi unggul ya Dimana awalnya Kroco itu pake Tatsuya Backstabbing ke arah belakang Ngerecokin Daerah belakangnya itu Yaitu Jojo ya Dari TWE Dan mereka bisa Tumbangin satu persatu Eh malah tadi Makin di Luffy masuk Akhirnya Jadi dia yang terpik off Tapi untungnya juga Dia seorang Kroco Masih bisa survive Dan PSO di sisi lain Memang turun di Revener Enak banget ya Posisi di atas panggung kematian Ngeliat visionnya jadi lebih luas Ada yang dateng Tinggal dihantam dari atas Dan bahkan kali ini Dengan 10 poin eliminasi Mereka berhasil masuk Kedalam circle selanjutnya Yang mana kalau kita bisa bilang Mereka paling unggul Secara jumlah Dibandingkan yang lain Genesis Dogma kali ini Yosef pun harus terjatuh Ada Granat juga Dan Genesis Dogma pun harus finish Di posisi ketiga Tapi dari Tiger Wong Esports Nampaknya tidak akan Menyerahkan Buya terhadap Teman-teman daripada tim PSO Coba untuk bertahan kali ini Barang mencari sisanya Tapi sayang sekali Tiger Wong harus tereliminasi Dan Buya Untuk PSO Oh gila tuh Empat versi susah tuh Udah apa mau dikata ya Dari si Tiger Wong sih Tapi menurut gue Nice try sih Untuk si Tiger Wong itu sendiri Karena mereka masih bisa survive Sampai di hashtag kedua Dengan posisi Mereka itu tadi nahan Luma lama di Kempon yang Itu tuh udah Gak di dalam Zona aman lagi Sedangkan persis Menurut gue juga Pinter banget Mereka mainin temponya Kemudian mereka Nge-observe Areanya juga dengan Saat baik Jadi kayak ngambil Opportunity-nya aja Dari lawan-lawan Sekitar mereka Nah keputusan yang bagus tadi Dari seorang Jojo Walaupun sebenernya Tadi kan ada Kroco Tinggal Kroco Doang sama Maki The Luffy Kroco Maki The Luffy Jojo sama Bara Tapi tadi dari Seorang Jojo-nya Decide buat Pergi aja yang akhirnya dia bisa hidupin kembali Bara Walaupun Akhirnya juga sebenernya Dari si Kroco dan kawan-kawannya Bisa di eliminasi Nah itu dia yang membuat Tadi akhirnya Hashtag dua dan hashtag tiga itu Lumayan loh Gepoinnya Jadi dia bisa di posisi kedua itu Udah untung banget Dengan dua player yang tersisa Bener kata Mabigel Satu versus empat Udah kayak menyerahkan diri Kepada yang maha kuasa Tinggal berdoa bahwa Akan masuk ke neraka kah Apa surga kah Kayak gitu kasannya Tapi Congratulations sekali lagi Untuk Prestige Esports Sebelum kita bahas lebih dalam Kita bahasnya sambil lihat hewat Biar kita bisa mereview kembali Let's go Menurut gue sih Untuk early game Memang ini sayang banget Ya dibukanya panas Apalagi Evo's defense Menurut gue sayang banget Mereka di rumah mereka sendiri Ketemu sama Rox Rox yang sebenarnya rumahnya sama sih Dua-duanya kan emang rumahnya disrange ya Tapi rata si Evo's Define-nya yang Tumbang habis-habisan cipung pun Udah kayak di posisi yang awkward banget Karena Sisa satu HP Madkit cuma satu Itu tadi yang Sempat gue bilang Jadi dari Gumadov-nya Dia tuh guru-guru banget Buat masuk ke arah Rock Esports Yang ternyata Rock Esports tuh Mereka berdempeta Satu sama lain Akhirnya tadi Ada Satu player-nya yang pake Tatsuya maju Pas lagi pake Tatsuya Gak siap tembak Ternyata Rock Esports-nya udah Empat-empatnya ngadep ke mereka Makanya gak bisa ngapa-ngapain Iya Itu nge-pick bareng-barengnya itu sih Menurut gue yang bagus dari si Iya early ya Dari Rocks Sama mereka mainnya nge-stack gitu Jadi kayak Udah pasti kalau misalnya lo mau ngajak Buy one kayak begitu Sulit lah Adu tembakannya Kecuali Lo bisa transfer spray Dan menurut gue Untuk di early-re-game kayak gini Dengan senjata alakadar kayak gitu Sulit Gak Gak memungkinkan lebih tepatnya Cuma marah Disini menurut gue juga Ada sedikit Hampir lah ya Hampir Hampir Ludes apa sih tangannya Si Bigetron Tapi Bigetron menurut gue juga Karena posisi mereka Ada di high ground Dan patahannya itu Enak banget dikontrol sama mereka Makanya si marah Juga Dia cekin buy one Di posisi kayak gitu Juga agak sulit kan Padahal tadi sebenarnya dari Keong sendiri Itu ada di blind spot Masih bisa untuk diem Tapi ada satu player marah Yang notice bahwa Keong ada di patahan itu Makanya tadi juga jadi ada Duel antara mereka berdua Akhirnya ke spot juga posisinya Keongnya gak bisa backup yang di atas Chris Joe dan Kawankawa Nah ini momen dari Mortim tadi Dengan Tiger Wong Kalau kita lihat Sebenarnya nih ya Tinggal dua kan Oh sorry Bukan duara ya Sensei sama Jojo Nah ini tuh Jojo tuh udah tau Tadi ada yang backstep Ada yang backstep si Krocho itu Dia tadi pake Tatsuya ke belakang Buat nge-backstep Udah tau tuh Jojo udah bisa notice Nah ini kejadian ini Kenapa manggih dulu Feel lu yang masuk Lu yang diratain Mudah lu liatnya buat ngeras Kenapa lu gak diem di atas container Terus tembakin ke bawah Kenapa lu masuk ke dalam gitu kan Ke play set Padahal play set Mata itu udah jelas-jelas kekurung gitu Dengan tiga glow Iya Mudah kan di atasnya memang Logik aja sih Mungkin udah paling enak di atasnya Mungkin gak tau ya Karena kadang-kadang kalau pergerakan jarinya Player-playernya cepet tuh Satu-satu-satu Mana tau ke play set Bener Ke play set dikit Kali ini ngaruh ya Ke snoo zone ya Ke snoo zone banget Orangnya ber